Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nusdiano Huliden E 2018 2309 dari Kelas Ekonomi Syariah 7 Melanjutkan materinya sudah disampaikan oleh Teman saya mengenai Perekonomian Indonesia pada Masa pemerintahan Abdirahman Wahid Jadi pada saat itu Pergerakan indeks Harga saham gabungan Mengalami pemerosotan Yang disebabkan oleh Lebih besarnya Penjualan daripada pembelian Dalam perdagangan saham Di dalam negeri Yang kedua nilai tukar rupiah Terhadap jualan Amerika Serikat Yang semakin merosot Dan akan berdampak negatif Terhadap roda Perekonomian nasional Yang bisa menghambat Usaha pemulihan Jadi kebijakan yang diambil Oleh Pemerintahan Yaitu yang pertama Meneruskan kehidupan yang demokratis Seperti pemerintahan sebelumnya Dengan memberikan kebebasan Berlepat di kalangan minoritas Kebebasan beragama Dan Memperbolehkan kembali Penyelenggaraan budaya Tionghoa Yang kedua Menghapus departemen Yang dianggapnya Tidak efisien Misalkan menghilangkan departemen Penerangan dan sosial Untuk mengurangi Pengeluaran anggaran Dan membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional Yang ketiga Memanfaatkan jabatannya Sebagai panglima tertinggi Dalam militer Dengan mencopot kapolri Yang tidak sejalan Dengan keinginan gugdur Itu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa-bisanya ada militer